Ibu tahu kalau anaknya disleksia dan tunagrahita dari mana, Bu? Bu, saya pasrah maaf, nggak bisa ngajarin anak ibu untuk baca tulis. Jadi gurunya nyerah, tuh? Oh, nyerah, jadi saya berpikir. Karena salah satu anak saya itu ada yang di vonis dokter, itu disleksia dan tunagrahita. Podcaster nomor satu di Indonesia tuh, Deddy Korbuser, itu dulu dia juga mengidap disleksia. Halo, guys. Welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita, silahkan bantu share. Dan jika kalian nggak suka, silahkan unlike aja. So, enjoy the next video. Guys, my Rista, sore ini kita kedatangan tamu yang bisa dikatakan spesial ya. Karena pengalaman beliau itu tergolong unlimited. Jadi nggak semua orang bisa dapat pengalaman ini, spesial banget. Langsung aja kita panggil. Ini dia teman kita, ibu kita, Bu Farid. Selamat sore, Bu Farid. Selamat sore, Pak Al. Wih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau di konten jangan Pak Al dong. Oh, ganti. Mas Al. Mas Al. Iya, biar awet mudah. Alhamdulillah, sehat Mas Al. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu nih, My Rista. Hai, My Rista. Halo, apa kabarnya? Wih, baik-baik, Alhamdulillah. Ibu, ibu tahu nggak apa itu My Rista? Belum. My Rista itu apa ya? Oh, belum tahu? Oh, belum. Ya, jadi My Rista itu fan base. Fan base-nya. Ya, fan base dari Studio Maer. Udah banyak ya fan base-nya ya? Alhamdulillah. Mungkin semakin banyak. Iya, insya Allah. Join jadi My Rista? Ya, karena buat My Rista, kalau mau jadi My Rista, sarannya gampang banget. Cukup subscribe dan juga follow IG kita di Ad Studio Maer. Nanti kita bakal bagi-bagi giveaway, ibu. Oh. Ya, jadi kita bagi-bagi hadiah ke My Rista yang setia nonton konten-konten kita. Oh, iya, mau nonton terus ini. Oke, ibu Farid. Bu Farid panggilannya bener ya? Bu Farida. Bu Farida. Iya, oh sorry, sorry. Nanti kalau Farid dikira laki-laki. Iya, iya, beriwokan. Oke, ibu Farida. Jadi, ibu Farida itu siapa sih? Mungkin My Rista kan pada belum tahu nih. Iya, pekerjaannya guru ya. Oh, guru ya. Assalamualaikum, ibu Guru. Assalamualaikum, ibu Guru Garis. Guru Matematika. Guru Matematika? Galak nih. Oh, enggak. Enggak, ya? Di MTS Negeri 1, Wanasobo. MTS Negeri 1, Wanasobo. Iya. Kayaknya guru favor ini, cuy. Iya, mudah-mudah. Iya, murid-muridnya yang pernah diajar Bu Farida, komen dong. Oke, ibu Farida. Tun, ibu Farida jadi guru MTS. Iya. Mengajar Matematika. Aslinya dari mana, bu? Aslinya Wadaselintang. Wadaselintang. Wanasobo? Wanasobo. Oke. Asli orang Wanasobo. Asli Wanasobo. Udah punya anak berapa nih? Dua. Dua? Iya. Cowok-cewek? Cewek-cowok. Cewek-cowok. Kayaknya kalau ngelihat dari ibunya, anaknya cakep juga nih. Oke. Amin, amin, ya. Gimana sih? Maksudnya, ngajar anak tuh gampang nggak? Iya, ya harus. Saya kan belum ada pengalaman. Oh, ya harus apa ya? Penuh perjuangan gitu. Penuh perjuangan. Iya, apalagi kalau anaknya ada agak bermasalah dalam perkembangan itu, ya harus. Oh, iya, iya, iya. Jadi guys, Bu Farida ini mau berbagi pengalaman, Bu, ya? Pengalaman. Karena, karena apa nih, Bu? Nggak enak saya yang ngomongin. Karena salah satu anak saya itu ada yang di vonis dokter itu. Disleksia dan tunagrahita. Disleksia dan? Tunagrahita. Tunagrahita? Iya. Disleksia dan tunagrahita. Iya. Nah, mungkin Mbak Ersa belum tahu, Bu. Disleksia itu apa? Disleksia itu kesulitan dalam belajar. Oh, iya, iya, kesulitan dalam belajar. Tunagrahita itu cenderung. Dia itu susah menulis, apalagi menggambar. Oh, oke, iya, iya. I know. Kayaknya kalau nggak salah nih, podcaster nomor satu di Indonesia tuh, Deddy Corbusier, itu dulu dia juga mengidap disleksia. Jadi dia mempunyai, ini bukan-bukan sikis ya, tapi mempunyai gangguan lah. Gangguan dalam mengenali huruf, angka, dan lain-lain. Kok sekarang sukses gitu ya, Pak Deddy. Ya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya. Amin. Nah, itu tanda-tanda tuh. Iya, mudah-mudahan. Asalkan penanganannya, pendampingannya, kontrolnya benar. Iya, diketahui sejak dini gitu. Iya, benar-benar. Jadi bisa terselamatkan. Ibu, maaf nih ya, saya potong. Ibu tahu kalau anaknya disleksia dan tunagrahita dari mana, Bu? Iya, kan saya lihat itu kelas, apa, kelas 1, masuk kelas 1 SD. Oke. Itu kok, loh, saya ano, coba ini huruf apa, kok belum tahu. Itu waktu kelas? Kelas mau ke SD itu. Mau ke SD, oke. Terus, coba saya kasih buku gambar, saya kasih pensil gitu. Ayo digambar, ini digaris gitu. Kok nggak bisa gitu loh. Terus, akhirnya, saya mikir, oh, saya bawa ke RSU kan waktu itu. Untuk konsultasi ke dokter psikologi. Nah, akhirnya, di dokter psikologi itu, diperiksa-periksa IQ-nya. IQ-nya, sih termasuk, bukan kelas SLB itu. Malah nggak boleh kalau masuk SLB. Harusnya sekolah inklusif. Tapi karena kami di desa kan, sekolah inklusif adanya di kota. Terus, akhirnya, dari dokter itu menyarankan supaya sekolahnya itu bisa, apa ya, ada kerjasamanya gitu loh. Oke. Agak dikhususkan. Alhamdulillah, DMI, Hidayatusipian, Lantar Wadanya-Nantar itu, bisa, gurunya bisa memaklumi gitu. Gurunya bisa memaklumi? Bisa. Tapi gurunya bisa ngajarin nggak itu? Nah, kelas satu itu diajarin baca, diajarin tulis. Karena gurunya kan ngajarin seperti anak-anak yang lainnya. Iya, baik-baik. Ya, nggak mungkin lah dia mengkhususkan sekali kan, nggak mungkin. Karena di situ itu bukan cuma satu anak. Banyak anak. Iya, bener. Terus, gurunya bilang, Bu, saya pasrah maaf, nggak bisa ngajarin anak ibu untuk baca tulis. Jadi gurunya nyerah tuh? Nyerah, jadi saya berpikir, kalau sekolah inklusif, masih kecil, nggak mungkin, jauh sekali kan. Iya, bener. Terus, sementara saya tugas di desa ya. Terus, akhirnya, saya berusaha bagaimana mengajarinya. Oh, pakai metode gambar, seperti yang dokter psikologinya itu nyuruh, pakai gambar-gambar, ada bukunya itu. Ternyata, belum bisa juga. Akhirnya, oh, terus saya ajarin dulu huruf Arab itu. Huruf Arab? Oh, berarti ngajarinya Arab dulu, bukan alfabet. Saya coba pakai A, Bata, gitu, lumayan bisa. Akhirnya, dari baca Arab sama baca yang alfabet itu, duluan bisa Arabnya. Akhirnya, cara baca yang kayak BTK-BTK itu, saya terapkan di alfabet. Alhamdulillah, semakin bisa, semakin bisa. Dan karena sekarang sudah SMA, ya sudah lancar sekali bacanya. Sudah pinter ya? Iya. Oke, itu ibu nemu metode kayak gitu dari mana, bu? Iya, dari coba-coba ginilah, coba-coba. Oh, berarti coba-coba? Oh, enggak tahu metodenya apa itu. Oke, kalau metode yang dari dokter itu malah belum bisa, belum cocok. Kayak kalau dari dokter kan ada gambar payung, ada gambar bola, nanti disambung gitu loh. Mungkin mainnya itu imajinasi. Imajinasi. Analogi di situ mainnya. Iya, iya. Oke. Ternyata malah kurang bisa, kurang lancar. Akhirnya, pakai metode kayak orang haji aja dulu. Iya, iya. Malah alhamdulillah bisa. Karena yang saya mikir ya, kalau seandainya anak saya itu enggak bisa baca, bagaimana dia bisa melihat dunia kan kalau tidak bisa baca. Benar, benar, benar. Itu, maaf nih saya potong ya. Iya. Ibu menyadari bahwa anaknya ini, sorry, bukan nggak normal ya, tapi menyadari bahwa anaknya punya gangguan disleksia, itu sejak kapan? Ibu menyadari bahwa anaknya ini. Hai kalau akhirnya something yang betul С